Kota Komisi 10 dari fraksi Grindra, Nuroji mengkritik strategi naturalisasi pemain untuk tim nasi yang dilakukan PSSI dan Kemenpora. Di tengah proses pengesahan dua pemain naturalisasi pemain berdarah Indonesia di DPR, Mishio Gers dan Ilyano Rinders, Nuroji mengingatkan PSSI untuk mencari jalan lain mengembangkan sepak bola Indonesia dan tak mengendalakan cara instan dengan naturalisasi. Pemerintah dan PSSI sebelumnya mengakui naturalisasi pemain sebagai program jangka pendek untuk mendongkrak peringkat Vipa Timnas Sepak Bola Indonesia tanpa melupakan pengembangan ekosistem sepak bola yang ada. Jadi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan. Bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk mendapat menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea walaupun ada. Sementara Sekjen, PSSI Yunus Nusi mengatakan, usai naturalisasi Mishio Gers dan Ilyano Rinders disetujui DPR, PSSI berharap keduanya bisa dimainkan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti melawan Bahrain dan Tiongkok. Mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap lagar dan setiap pertandingan. Terima kasih.